Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Darso Arif Baku Ahmad disini di Tuibo TV Di hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Kali ini saya akan menginformasikan soal perkembangan Perkara Yusuf Mansur bersama Ibu Ilis Siti Rahma Di pengadilan negeri Kota Bogor Sebelumnya pengadilan negeri tersebut telah memenangkan Pugatan Ibu Ilis terhadap Yusuf Mansur Dengan mewajibkan kepada Yusuf Mansur Untuk membayar kepada Ibu Ilis sebesar 4 miliar lebih Karena Yusuf Mansur dan terpugat lainnya mengajukan banding Maka Zeni Mustafa sebagai kuasa hukum dari Ili Siti Rahma Harus membuat kontra memori banding namanya Nah seperti apa? Nanti bisa kita ikuti penjelasan Zeni Mustafa pada video berikut ini Yang berikut yang mau saya sampaikan disini bahwa Perkara ini harusnya tidak sampai ke pengadilan awalnya Kalau saja Yusuf Mansur itu adalah orang yang amanah Kalau saja Yusuf Mansur itu orang yang sudah disandangkan Gelar Ustadz, ada yang memberinya gelar Kiai Bahkan ada yang memberinya gelar ulama Kalau saja dia benar-benar pantas dan layak memiliki gelar-gelar itu Perkara ini tidak sampai ke meja pengadilan Dalam sebuah video wawancara Yusuf Mansur di TheTik.com Yang juga akan saya sertakan dalam video berikut ini Yusuf Mansur itu sesumbar bahwa jika uang yang kalian mintakan kepada saya Ngapain ke pengadilan, datang ke rumah saya dan saya akan bayar Ibu Ilis Siti Rahmah dan suaminya Pak Arief adalah bagian dari orang-orang Investor-investor yang dua kali mendatangi rumah Yusuf Mansur Tapi dua kali juga dia mangkir Ibu Ilis dan suaminya Pak Arief adalah orang yang menantang Yusuf Mansur Untuk bermubahalah, tapi juga dia mangkir Begitu sesumbarnya Yusuf Mansur Berbicara di media dan banyak diantaranya yang mempercayainya Padahal akhir dari semua itu Boleh kita simpulkan bahwa Yusuf Mansur itu tak lain dan tak bukan Tak lebih dari seorang pembohong belakang Dari penjelasan Zeni Mustafa dalam video ini juga Video berikut ini juga Itu menguap pola-pola Yusuf Mansur mengumpulkan uang dari masyarakat Dengan dalih dan dalil untuk berbisnis Dengan dalih dan dalil untuk kepentingan ekonomi umat Nanti Zeni Mustafa akan mengungkapkannya Supaya kita sadar Jangan lagi mempercayai ketika Yusuf Mansur datang Dan membawa sejumlah dalih dan dalil untuk membangun ekonomi umat Dengan cara mengumpulkan uang dari kita Dari kasus batu barang ini juga terungkap Bahwa sebenarnya Yusuf Mansur itu sudah merancang semua Semua bisnis ini dari awal dan dia sudah memprediksi bahwa Nanti suatu waktu nanti di masa depan akan ada atau timbul masalah hukum Karena itu dia sudah mengantisipasinya Sayang cara Yusuf Mansur mengantisipasi ini Bertemu dengan Zeni Mustafa Yang kita lihat sama-sama Dia cukup baik untuk melawan Yusuf Mansur Sesuatu yang mungkin saja Yusuf Mansur tidak perkirakan di awalnya Saudara-saudara penjelasan Zeni Mustafa pada video berikut ini Tentang pola-pola Yusuf Mansur mengumpulkan uang masyarakat untuk berbisnis Dengan dalil berbisnis dan investasi Seharusnya membuat kita makin sadar Jika suatu waktu nanti Yusuf Mansur datang kepada kita Kepada Anda dengan membawa dalil dan dalil apa saja untuk berbisnis Perlu sekali kita berhati-hati Jangan lagi terjebak seperti yang pernah Yusuf Mansur Bukan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang lain Yang berikut yang ingin saya sampaikan disini Bahwa pada masa-masa yang lalu Ketika kita belum ramai mengkritisi Yusuf Mansur Tidak ada hari tanpa Yusuf Mansur itu mengumpulkan sedekah dari masyarakat Dengan berbagai media Sekarang penampakan Yusuf Mansur seperti itu sudah tidak pernah ada lagi Tetapi Yusuf Mansur masih mengerahkan orang-orang dekatnya Itu kembali tampil di media sosial Mereka tidak pernah tampil lagi secara langsung dengan masyarakat Tetapi lewat media sosial Orang-orang dekat Yusuf Mansur masih berbicara Tentang keajaiban sedekah Sebuah tema yang sering diulang-ulang oleh Yusuf Mansur dan orang-orang dekatnya Kita tentu tidak mempermasalahkan ini Hanya perlu yang perlu kita hati-hati adalah Jangan sampai orang-orang dekatnya Yusuf Mansur itu Kembali mengumpulkan sedekah dengan dalil dan dalil Seperti apa yang pernah dilakukan oleh Yusuf Mansur Kenapa saya tidak mengatakan begitu? Karena ada seorang pemerhatan Tawibat TV mengirim kepada saya acara Bagaimana Yusuf Mansur dan bagaimana orang-orang dekat Yusuf Mansur itu Kembali tampil untuk berbicara soal keajaiban sedekah Di situ masih ada logo Darul Quran Kita tahu itu adalah lembaga milik Yusuf Mansur Sudah-sudah Nanti saya sertakan bukti Orang-orang Yusuf Mansur kembali bercerama soal keajaiban sedekah itu Fotonya nanti saya lampirkan di sini Kita akan bertemu pada video yang akan datang Masih seputar apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur terhadap umat ini Dengan dalil investasi dan lain sebagainya Termasuk masalah hukum yang meninggupi Yusuf Mansur Terima kasih telah memperhatikan video saya Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lagi di pengadilan bukan menang kalah Kalau gue kalah gue disuruh bayar gitu doang kan Nah kalau disuruh bayar kan dari dulu gue bilang Ngapain lu ke pengadilan Rumah gue aja kalau disuruh bayar Jadi ini hari selasa tanggal 15 Oktober 2024 Di pengadilan negeri Kota Bogor Terkait upaya banding yang dilakukan oleh Yusuf Mansur Dan teman-temannya Mengenai perkara Ibu Ilis Siti Rahma Pak Jenny disilakan Jadi begini Berkaitan dengan putusan pengadilan negeri Bogor Terkait dengan perkara nomor 147 Garing PDT.G Garing 2023 23 Garing PN Bogor Ini adalah Bu Ilis Siti Rahma selaku penggugat Melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan Berkaitan dengan putusan tersebut Itu pengadilan negeri Bogor Itu mengabulkan gugatan daripada Bu Ilis Tapi sebagian Yang menjadi poin dari putusan tersebut adalah Menghukum Tergugat Tergugat Yaitu para tergugat Yusuf Mansur dan kawan-kawan Untuk membayar Kerugian material Sebesar 4 miliar 75 juta Terhadap putusan tersebut Maka Ternyata Yusuf Mansur banding Iya kan Kemudian tergugat tempat Juga banding Gui Uda Andi juga banding begitu pak Jadi cuma dua pihak yang banding Betul Jadi dua pihak yang banding Begitu Nah kalau Yusuf Mansur ini kan Sebenarnya mereka mengatakan Kalau kalah tinggal bayar aja Ternyata juga banding Tapi gak masalah Karena ini kan proses hukum kan Iya Iya Pak Jaini ah materi banding Yusuf Mansur dan Dwi Uda itu apa pak? Sampai dengan saat ini Kalau Yusuf Mansur Hanya menyatakan Banding saja Sementara memorinya Belia tidak Sementara memorinya Yusuf Mansur tidak mengajukan Tidak menyerahkan Memori Artinya keberatan-keberatan mereka Menyerahkan dimana tidak menyerahkan Itu boleh ya pak? Iya Boleh Jadi itu hak Tapi bukan kewajiban Iya Kalau Dwi Uda Andi Itu menyerahkan Memori Ya menyerahkan memori Inti dari memori itu Sebenarnya hampir sama Dengan apa yang sudah Pernah disampaikan Dalam persidangan Apa itu pak? Dalam jawaban Mereka mengingkari Mengingkari bahwa Mereka Mengingkari Bahwa Uang titipan itu Adalah investasi Yang disetor ke mereka Iya kan? Iya Tetapi Mereka mengatakan Itu hanya uang titipan kok Saya hanya Dititipin saja Begitu Iya Padahal itu kan Investasi melalui mereka Begitu Iya Terus Yang pak Zeni Jawab dari Memori banding mereka Apa pak? Tanggapan Atas Atas hal tersebut Maka saya Itu bukan uang titipan Iya kan? Kalau uang titipan Kemudian itu Diinvestasikan Oleh Yuda Malah itu jadi Perbuatan melawan hukum kan? Iya 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 kan? Tapi itu bukan uang titipan Tapi uang investasi Dimana Yuda Dan kawan Yuda Yusuf Mansur Dan kawan-kawan ini Adalah Sebagai Pihak Yang melaksanakan Yang melaksanakan Bisnis itu Iya Jadi hari ini Kontra memorinya dimasukin pak Zeni ya? Sudah Sudah kontra memorinya Sudah saya masukkan Jadi Intinya Sebenarnya kan Yusuf Mansur ini Selalulah Kalau Mereka Membuat bisnis itu Selalu bertingkat-tingkat PT-nya sendiri Misalnya Ada PT sendiri Iya Terus kemudian Yusuf Mansur Yang presentasi Terus kemudian Yang menerima uangnya Disuruh BMT Kemudian BMT Cari kaki tangan lagi Misalnya Seperti Yuda Untuk Sebagai marketing Cari-cari orang Yang untuk berinvestasi Itu memang Sudah By design Karena By design Karena Kalau ini nanti Jadi perkara Orang akan dilempar Kesana kemari Begitu Dan Iya Terjadilah Di pengadilan Bogor ini ya Pak Iya Seperti itu Makanya Yuda mengatakan Saya itu hanya Ketitipan Untuk menyampaikan Kan gak mungkin Dalam suatu bisnis Mereka ketitipan Kenapa kalau itu Harus dimasukkan Kesana Tidak ada Campur tangannya Yuda Ya langsung saja Masukkan ke BMT Kan begitu Iya Dari logika Logika Kerangka berpikir Bukan orang hukum Saja Tau lah Iya Pak Jenny ini Pengadilan tingginya Dimana nih Pak Pengadilan tingginya Di Bandung Bandung ya Pak Oke Pak kira-kira Berapa lama hasil Dari pengadilan tinggi ini Akan keluar Ya kita tidak bisa Mastikan Tapi harapannya Secepat mungkin Pak Iya Oke Pak Jenny Makasih banyak ya Perjuangannya Kita laporkan terus Perkembangan Perkara banding ini ya Pak Baik Oke Makasih Pak Sampai jumpa Sampai jumpa